Annyeonghaseyo anak-anak Hari ini kita bikin resep ala-ala Korea yuk, nak Jadi ceritanya, emak itu habis nonton drakor anak muda, nak Judulnya Revenge of Others Terus ada anak yang masak nasi tuna mayu telur ceplok Dan kayaknya bikinnya gampang dan enak, nak Nih, emak nemu di TikTok nih So sweet kan? Adiknya cantik ya, senyum-senyum masak telur ceplok Kalau emak, udah serem banget tuh mukanya takut kejedotan minyak Nah, terus tunanya dibuka, dikasih ke nasinya sambil melotot ke si anak cowok Kok lo gak bantuin gue sih, Haseo? Terus cowoknya masih gak peka Ih, udah deh, habis itu isinya tinggal dicampur-campur semua di mangkok Terus dikasih telur ceplok sama nori di atasnya Nah, gampang toh, nak Nyampur-nyampur toh, tapi bikin orang yang lihat kelepok-kelepok Kalau gitu, ayo kita buat yuk, nak Tuna mayu ala Dracor Revenge of Others Tapi versi, mak Pertama, kamu bikin tuna mayunya dulu, nak Tunanya pilih yang kaleng aja Jadi udah ada bumbunya Rasanya bebas yang mana ya Tapi kalau emak, pilih yang tuna in oil aja, nak Biar mayonesnya gak kalah rasanya sama bumbu tunanya Coba kalau balado Lah jadi tuna balado mayones, kok Gak jadi ala Dracor, malah ala nasi padang, nak Ihihiu, Haseo Kalau udah, siapin mangkok Terus kita campur tuna yang udah dipisah dari minyaknya sama saus mayones Terus aduk-aduk sampai rata Di sini emak gak pake kimchi ya, nak Soalnya kimchi mahal Kan kalau bisa yang murah, kenapa mesti mahal ya, nak Ihihiu Sekarang di tempat lain kita bikin sausnya Gampang, nak Masukin aja semuanya Gula, air, sama kecap asin ke mangkok Terus aduk-aduk sampai larut Habis itu kita bikin telurnya ya, nak Kita bikin telur ora-are aja, nak Biar kelihatan banyak Kalau telur ceplok kan cuma satu biji ya Lagi pula telur ora-are gak jedot, nak Jadi pas masak bisa sambil senyum-senyum kayak anak cewek di drakor tadi, nak Ihihiu Nah, udah ready deh persiapannya Ayo kita susun, nak Biar instagramable dan ala-ala drakor Kita susun isinya yang cantik ya, nak Jangan langsung semua ditumplokin ke piring Di drakor gak ada warteg, nak Nah, siapin piring yang agak lebar Terus ambil nasi sekenyang kalian Dan cetak nasinya pake mangkok Terus taruh di tengah-tengah piring Abis itu taruh telur ora-areknya di sekeliling nasi Nah, sekarang main lauknya, nak Si tuna mayo Kalian bisa taruh tuna mayo-nya di atas nasi Terus tuang sausnya Terakhir tambahin nori yang udah diremet-remet sampai hancur di atasnya, nak Jadi deh Gampang, pak Tuna mayo ala drakor revenge of others Tapi versi, mak Mudah, cepat, enak Iheu Ayo, nak, kita coba ya Pak-pak sini, pak Di sebelah, mak Biar kayak drakor-drakor Hmm, enaknya Berasa lagi di korean, nak Eh Ya, bo No We Namun ganteng, iya, ya Mak, kenapa lagi, mak? Mereka